Halo berjumpa kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Bisnis pagi hari ini saudara hanya tinggal menghitung hari tahun pun akan berganti dan hari ini Kompas Bisnis akan melihat kinerja saham-saham selama satu tahun terakhir yang bergerak seperti roller coaster. Kita akan lihat nah sebelum kita membahas apa yang harus disiapkan Anda mungkin sebagai investor tentunya selain mental untuk nanti bisa menghadapi pergerakan saham tahun depan kita akan lihat dulu bagaimana kinerja saham selama satu tahun terakhir kita akan lihat ini data-datanya sini saudara yang pertama kita akan bahas saham-saham blue chip yang bercokol di indeks LK45. Nah indeks ini sebenarnya untuk mengukur kinerja harga dari 45 saham yang punya likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Nah kalau misalnya kita lihat pergerakannya secara year to date LK45 ini sebenarnya saudara belum bisa mencapai titik di awal tahun di posisi seribuan. Nah saat ini LK45 masih ada di angka 954-an dan koreksi secara year to date-nya ini berarti mencapai 5 persenan kita katakan begitu. Nah yang dinanti investor tentunya adalah gimana kinerja LK45 ini bisa kembali bertaring. Nah dari laporan keuangan kuartal 3 tercatat 43 emiten dari 45 anggota LK45 sudah mencatat kinerja yang membaik jika dibandingkan dengan kinerja pada kuartal 2 lalu. Nah jadi kalau di rata-rata pendapatan emiten LK45 ini naik 19 persen secara kuartalan dan laba bersihnya pun melonjak 48 persen secara kuartalan. Namun namun ya tetapi kalau dibandingkan secara tahunan semuanya masih mengalami penurunan. Nah kita juga akan lihat tahun ini saudara ternyata muncul juga kuda hitam di pasar modal yaitu emiten dengan kapitalisasi atau kapitalisasi kecil hingga kapitalisasi sedang. Nah saham-saham ini bisa dilihat di indeks SMC Liquid indeks ini secara year to date kinerjanya sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan indeks LK45. Nah kinerjanya bahkan bahkan tumbuhnya nih hampir 8 persen. Nah penguatan ini pun jauh melebihi kinerja IHSG yang masih turun 3 persenan secara year to date. Dan ini adalah saham-saham yang berkinerja terbaik di indeks ini. Ada 3 saham pertambangan yang kinerjanya baik ada Merdeka Coppergold kemudian juga ada Aneka Tambang yang melesat di atas 100 persen secara year to date-nya. Dan kemudian juga ada PT Timah yang naik 80 persen. Lalu juga ada sahamnya Indosat yang naik 94 persen. Dan juga Surya Citra Media naiknya sebesar 57,45 persen. Nah sebenarnya saudara kalau misalnya kita lihat secara sektoral pertambangan ini memang kinerjanya paling moncer di tahun ini bahkan pertumbuhannya positif. Hampir 25 persen atau 24,65 persen. Nah salah satu sentimennya adalah karena harga komoditas yang membaik serta pulihnya ekonomi Tiongkok. Apalagi, apalagi nih saudara Tiongkok ini adalah konsumen komoditas terbesar di dunia. Nah kemudian juga ada komoditas batubara yang juga mencatatkan pertumbuhan fantastis selama 2 pekan ini yang naiknya adalah 40 persen. Nah kemudian selain ada pertambangan, ada juga sektor lain yang sebenarnya tidak terlalu berdarah-darah lah kita katakan. Tidak terlalu berdarah-darah di tengah pandemi di tahun ini adalah sektor keuangan. Yang sentimennya adalah karena sektor ini sebenarnya dianggap bisa menjaga angka kredit macet atau juga non-performing loan. Nah membaiknya angka NPL ini juga tentunya karena produksi manufaktur yang mulai bergeliat kembali. Nah yang jatuh, yang jatuh paling dalam adalah sektor properti hampir 20 persen saudara. Namun sektor ini diprediksi akan bisa cepat rebound di tahun 2021 karena beberapa katalis seperti daya beli masyarakat yang mulai membaik. Nah ini dia kinerja sahamnya. Nah kemudian secara umum sebenarnya kinerja indeks harga saham gabungan beberapa pekan terakhir IHSG masih anteng. Sebenarnya kalau Anda lihat ada di posisi 6 ribu yang kemarin sempat anjlok. Kalau Anda ingat di bulan April di awal masa-masa PSBB atau pembatasan sosial skala besar di Indonesia dan juga ada lockdown di beberapa negara IHSG ini sempat menyentuh posisi 3.900an. Tapi setelahnya IHSG ini perlahan bisa naik atau pergerakannya juga kemudian membaik. Nah meski posisi ini belum menyentuh ya belum menyentuh angka di awal tahun yakni 6.300an. Nah perbaikan ini salah satunya karena munculnya investor-investor retail lokal baru bahkan Bursa Efek Indonesia juga mencatat banyak rekor baru saat pandemi. Misalnya adalah soal penambahan jumlah single investor identification atau juga KTP-nya investor pasar modal. Nah kenaikannya mencapai 93 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 1,6 juta orang. Dan ini juga akhirnya yang menambah porsi kepemilikan investor domestik yang kini mencapai 50,4 persen di pasar modal. Nah kemudian kita akan pantau bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun 2021. Prediksinya bagaimana yang sebenarnya tinggal menghitung hari karena ini sudah tanggal 28 Desember ya. Bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini untuk membahasnya senior analis infofestama utama Praska Puterantio. Selamat pagi Mas Praska. Ya halo selamat pagi. Kalau misalnya kita lihat tahun depan sentimen besar apa saja yang mempengaruhi pergerakan ISG kita? Ya pergerakan ISG di tahun 2021 tentu saja dipengaruhi oleh sejumlah sentimen ya. Yang pertama adalah terus saja dari outlook dari Bank Dunia sendiri terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun 2021 sendiri yang diperkirakan akan membaik ya dari sebelumnya di tahun 2020 ini yang minus 4,4 persen. Diperkirakan akan tumbuh secara total 5,2 persen dan Indonesia sendiri juga diperkirakan juga akan tumbuh ya dari sebelumnya di tahun 2020 itu minus 1,5 persen. Menjadi sekitar plus 6,2 persen atau dari perkiraan kita sendiri secara internal itu berkisar 4,5 persen sampai 5,5 persen. Nah selain dari forecast dari lembaga Bank Dunia ya kita juga melihat terus saja jumlah katalis yang paling menggerakkan adalah banjir likuritas nanti yang sangat penting. Kenapa? Karena dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri kebijakan militer itu mempertahankan suku bunga yang rendah ya di level 0,26 persen. Dan Bank Indonesia sendiri pun juga tetap mempertahankan di 3,75 persen per Desember kembali dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga di tahun 2021 hingga ekonomi pulih. Dan tadi terkait dengan stimulus juga menurut saya ini juga sangat menjadi katalis yang kuat ya yang menompang penguatan YSG dan pasar saham global memasuki kuartal 3 dan 4 ya. Terutama dari kesepakatan Senat di Amerika Serikat yang akhirnya dikutuskan melanjutkan stimulus senilai 900 miliar dolar ya yang memberikan harapan. Dan sekaligus terjadi ya window dressing di bulan Desember ini ditambah lagi juga dengan Brexit ya yang akhirnya juga tersapai kesepakatan pendagangan antara Inggris dan Uni Eropa. Seiring dengan keputusan Brexit senilai 650 miliar pohon sharing dan dari Bank Sentral Eropa pun juga tetap melanjutkan program stimulus. Bahkan menambah ya kapasitasnya bertambah sekitar 500 miliar euro menjadi 1,85 triliun euro. Nah ini beberapa katalis-katalis tersebut terus saja membuat banjir ikuditas melimpah sehingga penguatan dari pasar finansial terutama di pasar modal yang ini diperkirakan bisa berlanjut di tahun 2021. Di samping juga beberapa data-data makro ekonomi dari sejumlah negara besar katakan seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Kalau kita lihat seperti indeks manufaktur juga sudah semuanya sudah naik di atas 50 ya bahkan sudah di atas 55-56 seperti itu. Dan dari sisi industrial output sendiri juga sudah bertumbuh positif ya baik di Amerika Serikat maupun di Tiongkok. Mas Prasca kalau misalnya Sovereign Wealth Fund itu sebenarnya bisa kasih sentimen nggak? Atau berpengaruh nggak? Ya untuk Sovereign Wealth Fund sendiri menurut saya bisa memberikan sentimen hanya saja ini sangat tergantung sekali bagaimana dinamika dari kebijakan stimulus monasar di secara pasar global. Seperti itu karena dari Sovereign Wealth Fund ini diharapkan bisa mengikat banjir dana asing yang masuk ke pasar modal domasif sekaligus menggerakkan ekonomi utama di sektor seperti itu. Nah kalau kita lihat Mas Prasca tahun ini kan ISG sempat anjlok tahun depan juga pandemi masih ada. Sebenarnya perlu nggak sih investor ini mau waspadai fluktuasi ISG? Ya tentu saja secara potensi jangka pendek menengah tetap harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini ada beberapa kontra yang mungkin kita perlu waspadanya. Yang pertama adalah mulai munculnya varian virus baru dari COVID-19 ini ya. Ini kan membuat pasar cenderung agak berhati-hati dan terjadinya lockdown ya di sejumlah negara Amerika, di Eropa. Dan juga di sini kalau kita lihat potensi perang dagang ini kan seiring dengan setelah vaksinasi berjalan yang menimbulkan optimisme baru di tahun 2021 nanti. Jadi apakah perang dagang ini juga akan kembali dimulai seperti itu meskipun Presiden terpilih Joe Biden ini kan diharapkan tidak lebih agresif dibanding Presiden Donald Trump. Ini yang perlu menjadi antisipasi bagi investor. Karena mengingat juga kalau kita lihat secara tenang pergerakan ISG, kita ini sudah menguat cukup kencang sekali dan secara teknikal pun juga sudah di mulai. Sehingga sangat rawan sekali untuk terjadi profit-taking atau koris jangka pendek ketika terjadi sejumlah isu yang kurang baik. Nah kalau untuk potensi Januari efek gimana nih Mas? Ya untuk Januari efek memang kalau kita lihat secara data historis ya dalam 10 tahun terakhir saya merekat ini rata-rata probabilitas naik sekitar 80% dengan tata penubuan. Tata penubuan itu sekitar 0,5 sampai 1,5% seperti itu. Nah namun tetap saja karena ini kita lihat indeks sudah berlari cukup kencang ya maka menurut saya tetap investasi perlu waspada terhadap potensi koreksi yang terjadi dalam jangka pendek. Terutama isu-isu yang terkait dengan masalah virus varian baru dari COVID-19 ini yang memicu potensi lockdown di sejumlah negara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ekspektasi terhambat dari recovery seperti itu. Nah kalau kita bicara langsung nih soal sektor unggulannya tahun depan sektor unggulannya apa aja nih Mas Praskah? Ya dari kami ada beberapa ada sekitar 8 ya sektor unggulan yang pertama ada dari sektor perbankan ya kemudian dari properti, konstruksi, kemudian dari telekomunikasi, temen, kemudian dari bank konsumsi, ada sektor retail dan juga ada sektor CTO dan juga pertambangan logam seperti itu. Nah kalau kita lihat di tahun ini saja IHSG banyak diwarnai dengan kemunculan investor lokal yang baru. Nah apakah tren ini masih akan bisa berlanjut di tahun depan? Ya mengenai fenomena kemunculan investor baru menurut saya memang ini menjadi hal yang cukup wajah. Kenapa? Karena saya rasa investor sudah cukup teredukasi ya belajar dari kejadian tahun 2008 ketika indeks jatuh cukup kencang. Nah indeks jatuh cukup tinggi sekali seperti itu dalam tahun 2011 saat rejekis Eropa juga jatuhnya setelah recovery-nya cukup kencang. Nah hal ini menjadi pelajaran bagi investor baru dimana saat indeks jatuh cukup kencang akibat COVID-19 pandemi tersebut ya membuat orang berbohon-bohonan memborong saham lagi murah-murahnya seperti itu. Sehingga menimbulkan lonjakan investor baru yang tinggi dan untuk tahun depan saya perkirakan terus saja tetap ada hanya saja akselerasinya mulai agak terbatas seperti itu. Nah untuk strategi untuk investor pemula apa nih Mas Praskah? Ya untuk kalau yang baru masuk sekarang, ini kan di tengah indeks sudah tinggi. Ada baiknya mungkin investor pemula harus menyelesaikan dengan strategi buy-on-witness atau mungkin average down. Jadi tidak langsung semua dikeluarkan alokasi kasnya seperti itu. Karena ini indeks yang sudah relatif tinggi, sendung raung COVID-taking dan sehingga kita bisa melakukan pembelian saham bertahap saat terjadi koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih baik memilih pada sektor-sektor yang saat ini lagi dan tahun depan itu berpotensi terangkat oleh kebijakan stimulus fiskal maupun monetar. Seperti sektor-sektor tadi konstruksi, properti, perbankan juga, otomotif dan juga sektor pertambangan logam yang terangkat secara jangka panjang seiring dengan recovery ekonomi global maupun domestik. Oke baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Senior Analis Info Vesta Utama Praska Putra Antio di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Mas Praska. Terima kasih sudah menonton!